건강 engaging Guluan pedagang pasar amahami di kota Bimanu setenggara barat ini nyaris ricuh dengan petugas Lataran persoalan lapak Petugas menata pasar termasuk kios dan lapak penjual Agar sesuai protokol kesehatan covid-19 Namun justru penataan ini dianggap tidak layak dan merugikan para pedagang Atas kasus ini, pemerintah kota Bima belum memberikan klarifikasi termasuk bagaimana menata salah satu pasar besar di kota Bima ini. Katanya mau diperbaiki, mau ditatap dengan bagus katanya. Karena corona ini ya? Iya, karena corona. Menjaga katanya, menjaga jarak corona. Ya kita sudah menjaga ini Pak, mengenai corona ini. Iya, sama aja nih. Kalau pindah di sana sama juga, kena juga. Iya, kena juga. Karena terlalu banyak yang pindah di sana. Maunya kita yang sudah punya tempat yang tetap, jangan dipindahkan. Orang yang duduk di luar apapun di jalan, baru dipindahkan di sana. Kalau kita yang sudah tetap, jangan dipindahkan Pak. Sementara di Bandung, Jawa Barat, belum juga diterapkan new normal. PSBB proporsional justru menambah kasus positif warga kena corona. Pemerintah kota Bandung pun akan segera menutup tiga pasar tradisional. Lantaran ada inspeksi dan tes rapi di lapangan, temukan ada sejumlah warga di tiga pasar tersebut positif terinfeksi corona. Kami menemukan ada empat kasus positif di tiga pasar di kota Bandung. Yaitu Pasar Lalu Panjang, Pasar Hauru Pancu, dan Pasar Isolang Serang. Karena ada positif di pasar, maka ketiga pasar tersebut, kami tutus di sana. 14 hari ke depan. Namun rencana penutupan pasar tersebut tidak diketahui oleh para pedagang. Seperti di Pasar Sadang Serang yang setiap harinya beroperasi dari jam 4 pagi hingga 4 sore. Tahu nggak kalau misalnya di sini ada yang positif? Tahu sih. Terus katanya pasar ini mau ditutup, gimana menurut saya? Aduh gimana? Nanti buat makan cuma buat hari-hari. Warga yang merasa masuk ketiga pasar tersebut, kurun waktu sepekan kemarin juga diimbau untuk isolasi mandiri. Asarul Islam, Ikwan Sabah melaporkan untuk Nel.